Hai Singham, gue Doberding dan selamat datang lagi di podcast Radio Singham Dimana kalian akan dengerin gue ngoceh tentang hal yang baru saja gue terjadi Selamat datang semuanya di podcast Radio Singham Dan kalian bisa dengerin podcast ini di Youtube Tapi kalian bisa ke Newtap terus sambil ngerjain tugas kalian Atau sambil tetap main game Atau bahkan sambil kalian ngerjain kerjaan rumah Beresin kamar, masak Tapi jangan sambil kuliah online atau sambil sekolah online Kalian tetap mesti fokus sekolah atau kuliah online Kembali lagi sama gue Nobening Dimana gue sekarang mau ngobrolin hal yang menarik banget Untuk para Wibu di luar sana nih ya Gue gak terima kata anime lovers Kalau kalian anime lovers sudah close aja Karena kalian ras yang merasa pengen beda gitu ya Tapi gak bisa beda gitu Kayak pengen ngebedain diri Tapi jatohnya fail Itu intermezzo lah Ya pokoknya siapapun yang mengerti dunia Naruto Selamat datang dan kita akan berkumpul ngomongin yang namanya rasisme di Naruto Kenapa sih No? Akhir-akhir ini suka bikin Radio Singham yang kayak gini yang sendirian Karena pertama, males nyari orang Sebenernya ini harusnya bisa jadi filsafat menjawab Atau komentar netizen Tapi gue terlalu males untuk syuting Jadi mendingan gue ngobrolnya sambil live Dan saran ulangnya jadi Radio Singham Buat kalian yang gak tau Gue ini kan Wibu banget ya Dan gak tau lah Wibu banget apa enggak gitu Tapi ya gue nonton Naruto Dan gue melihat Naruto tuh gak sekedar anime rasengan-rasenganan doang gitu Ada yang lain disitu Ada ngomongin masalah geopolitik, sosial Dan bagaimana humanity Dan bagaimana kekuasaan itu saling bersinggungan Nah ini menurut gue keren banget Dan ada sebuah video di TikTok yang nanya gitu loh Kayak tau kan lo kebiasaan TikTok Ada orang nanya terus lo stitch videonya Terus lo jawab jawaban lo Dia nanya siapa karakter anime paling rasis Oh tentu otak gue langsung menjawab Satu nama yang sangat-sangat tidak bisa lepas Langsung aja gak usah dipikir langsung Teng tiba-tiba muncul Langsung keluar di otak gue namanya adalah Tobirama Senju Tobirama Senju Seorang Hokage kedua Keturunan Senju Adek langsung dari Hashirama Hokage pertama Yang menciptakan banyak jurus bermasalah Salah satunya adalah Edo Tensei Jadi gue langsung bilang lah Yang paling rasis Tobirama gitu Buat kalian yang mungkin lupa Gue recap aja ya Tapi silahkan correct me if I'm wrong Kalau di komen Kalau misalnya gue salah mengenai hal ini Tapi gue inget banget Tobirama itu adalah Hokage yang rasis Karena Tobirama itu jelas-jelas Melakukan tindakan-tindakan yang sangat diskriminatif Terhadap klan Uchiha Iya kan Pertama apa? Yang paling jelas banget deh Uchiha disuruh tinggalnya di pojokan Konoha Kagak boleh nyampur sama orang Jadi satu klan dikumpulin Numpuk tuh Yang lain boleh tinggal Berdampingan Yang ini gak boleh Tinggalnya di pojok Dan kalau kalian gak tau Itu tinggalnya mesti deket penjara Entah apa maksudnya Iya kan? Gue tau sih maksudnya gitu loh Maksudnya adalah biar mereka terisolasi Biar mereka bisa sendiri gitu Dan mudah diawasi Ya Kalau kalian gak sadar Sebenernya konsep Pemojokan Uchiha ini Sama kayak Attack on Titan Marley terhadap Eldian Yang masih tinggal di Marley Ya Mereka tuh terisolasi kayak gitu Kalau kalian gak sadar gitu Uchiha tuh terisolasi kayak gitu Mungkin Penjagaannya tuh gak terang-terangan Di pagerin Tapi ada mata-mata yang namanya ya Anbu gitu Yang jagain mereka Yang Anak buahnya Tobirama lah Intinya yang jagain mereka gitu loh Dari situ kan udah diskriminatif Kenapa mesti dijagain Ada masalah apa gitu loh Jadi kayak Diawasin gitu Diawasin banget gitu Rasisme yang Diskriminatif lainnya adalah Bagaimana sikap dia Untuk bilang bahwa Klan Uchiha itu Dapat posisi untuk Menjaga keamanan Konoha gitu Tapi masalahnya Itu sebenernya bukan posisi Yang dianugrahi Tapi dipaksakan gitu Untuk menjaga gitu Karena dia gak bisa masuk Posisi-posisi Penting di politik gitu loh Dia tuh dijadiin polisi Biar dia gak bisa masuk politik Gitu loh Gak bisa masuk Kekuasaan Untuk ngejagain orang aja gitu Di suri netral kan Lo gak boleh jagain orang gitu Udah klan lu Paling jauh ya sini Udah jadi polisi gitu Dan lo gak bisa Pangkat-pangkat militer Lo gak bakal tinggi-tinggi amat Karena lo gak bisa mencapai Dapat achievement-achievement yang keren gitu Ya dari situ mulailah Banyak Kontra Hadir dari masyarakat Wibu TikTok gitu Yang gue pikir cerdas Di otak gue sih Gue pikir cerdas gitu kan Karena pada bikin konten segala macem Tapi ternyata Kenapa jadi coki muslim Tapi ternyata Pemirsa Gak sedikit juga Yang memamerkan Kebuduhannya gitu Ya kebuduhannya gitu Kalau kalian mau tau Itu videonya ada di TikTok gue Kalian lihat sendiri aja Komen-komennya Jadi gue gak buat-buat Gue males screenshot-screenshot ya Gue males edit Jadi Kalian yang ini sendiri Kalian yang cek sendiri ya Banyak banget yang menurut gue Argumen-argumen itu tuh Nggak make sense Tapi ada juga Ada juga bibu-bibu yang masuk akal gitu Argumennya kayak Halo Bang Enon Halo Kak Gumar Nanti kita buka sesi tanya jawab ya Apa ya Kayak Aneh banget gitu Argumen-argumennya Jadi ada yang bilang kayak Bang emang uciharas Begini Begini Kita tau konsepnya Itu Itu gue ngerti Lo pengen Soan keren Tapi jatuhnya fail gitu Gue tau Konsepnya lo pengen Bilang kalau gue gak tepat Bilangnya rasis Terus bilangnya apa Klanis gitu kan Tapi kita jelaskan Rasis itu kepada Ras tertentu Kita diskriminatif gitu Dan punya prejudis tertentu gitu Dan gue ngerti Lo pengen keren Dengan terlihat kayak Wah Aku menemukan kesalahan Dalam argumen ini Masa ucihadi bilang ras Ya gue yayin aja Ya gitu loh Ya Klanis ya Namanya bukan rasis Klanis ya gitu loh Nggak tetap ras gitu loh Ini kan dari Dari ras Ras yang tertentu gitu loh Dari golongan orang yang tertentu gitu loh Makanya gue bilangnya Pake kata diskriminatif Rasis dan diskriminatif Karena orang dari keluarga ini Langsung dicap begini Sama Si Tobirama Gitu loh Jadi Ya udah Tapi lo ngerti kan Poin gue gitu Bahwa ya gak masalah Dia mau kelanator ras gitu Tapi poinnya masih disiputar itu gitu Gak usah dibikin pusing Lunya pusing sendiri nanti Tapi bang Kan ada kagami Yang jadi anak buahnya Tobirama langsung gitu Menurut gue Ya Kalo misalnya bilang kayak gitu Dari semua uciha cuman satu Itu pun dia tuh bukan yang kayak Uciha kayak Oh lu uciha gitu Lu mau jadi ini Bisa kok enggak gitu loh Ada proses panjang gitu Dan Gimana ya Banyak orang tuh gak sadar Kalo mereka tuh pemikirannya rasis Itu yang gue mengerikan Dari Dari gue bikin konten ini gitu loh Mereka selama ini gak mikir Kalo mereka tuh rasis gitu Gue gak rasis kok Buktinya gue punya temen Cina gitu Hah Gak menjamin men Lu bisa punya temen Cina Dan lu rasis gitu Oh gue gak rasis kok Buktinya Gue memperkerjakan Orang-orang Berkulit hitam juga kok Di kantor gue Men lu bisa memperkerjakan Orang kulit hitam Tapi lu rasis tetep gitu loh Lu tetep bisa rasis Walaupun lu punya temen ini Lu tetep bisa Diskriminatif Walaupun lu Membiarkan Berbagai macam golongan masyarakat Bisa masuk kerja Jadi anak buah lu Lu tetep bisa rasis Itu tidak menjamin gitu Gak jamin men gitu loh Gak jamin Aneh banget argumen itu Dianggap tidak rasis Ketika dia Punya temen gitu Gak cukup gitu loh Gak cukup Iya tapi Gak cukup gitu loh Gak 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 kuat Menurut gue Malah jadi jatuhnya Malah apa ya Malah ngaco Malah aneh Gitu Aneh banget Nah Baca lagi nih ya Lanjut nih ya Wajar aja Wajar aja Dia Uchiha gemar perang Cepat atau lambat Bakalan nyari perang lagi Mending punahkan saja Gue dukung Tobirama Buset Dipikir lucu anjir Bercanda aneh gitu Lu langsung Mengkategorikan Semua yang Uchiha itu Deman perang Kan bahaya banget Pemikiran kayak gini gitu Jadi musnahin aja gitu Ini bahaya banget Pemikiran kayak gini Kalau bocah-bocah Menganggap ini keren gitu Kayak What? Kenapa? What? Tau dari mana Kita punya Punya banyak banget Uchiha Yang gak deman perang Dan Kalau ngomongin deman perang Lu pikir Senju gak deman perang Lu pikir Senju Anak Klannya kalem-kalem baik Ya ada juga yang deman perang Ya lu tangkepin yang deman perang Iya Lu penjarain yang deman perang Masa lu mau sih Pemikirannya dikuasai Dengan cara yang aneh Seperti ini gitu loh Dan Bangga gitu Sama pemikiran yang kayak gini gitu Maksudnya Bayangin men Contoh nih Contoh aja dah Contoh aja nih ya Gue udah bikin juga video tentang contoh ini gitu Lu kan gak bisa request Lahir di keluarga Uchiha Senju gitu Ini ngomongin fiksi Nah itu fiksi no gitu Ya ini fiksi Tapi kalau dunia nyata Lu kan gak bisa request Lahir dari keluarga pencuri Lu bisa request gak? Lahirkanlah aku di keluarga Bill Gates gitu Lu pada kalau bisa request Pasti pilih Keluarganya udah yang Udah yang unik-unik gitu loh Dan mungkin Pilih yang lebih baik Daripada yang sekarang Dan maka dari itu Lu gak bisa salahin orang Hanya karena dia lahir dari keluarga tersebut Tapi Kalau lu lahir di keluarga pencuri Mau lu langsung ditangkep Karena lu pencuri Orang yang lahir dari keluarga pencuri Sudah adalah pencuri Orang yang lahir dari keluarga pembunuh Adalah pembunuh Orang yang lahir dari keluarga Uchiha Adalah orang yang demen perang Harus dimusnahkan Kan stress gitu Tapi bang kultur dan ajarannya ngaruh Ngaruh Tapi belum tentu Belum tentu Belum tentu Ya pasti ngaruh Tapi bukan berarti Pasti membuat orang Menjadi demikian Gak membuat Like father like son Udah gak bisa Gak boleh Dan itu buat gue Pemikiran kayak gini tuh Ibu-ibu tuh mesti stop gitu Kayak aduh men Lu dapet anim bagus Yang ngejelasin Bagaimana rasismu bekerja Eh lu malah mendukung yang rasis ya Kan Kan gila Jangik banget Nih next lagi nih ya Tapi bang Tobirama kan trauma sama Uchiha Ya mau lu trauma Nyet Jangan cari alasan apa sih Yang membuat lu Makin menunjukkan Kemampuan berpikir lu Bobrok gitu Lu Lu trauma Amma Amma Pernah dikejar sama anjing Terus lu bunuh semua anjing Lu trauma Pernah pacaran Sama Misal orang yang Zodiaknya Virgo Terus lu bunuhin semua orang Virgo Kan konyol Ya gue paham lu punya traumatik Terhadap hal sesuatu Tapi solusinya bukan langsung Eliminate Apa sih Ini wibu-wibu kenapa Kenapa gitu loh Trauma ya trauma aja Ya gue paham orang bisa trauma Gue yakin trauma itu ada Tapi bukan berarti solusinya Adalah Bantai Uchiha kan aneh Dan dia mau cari alasan yang keren Tapi jatuhnya fail Gue sedih banget Jadi kayak Sedih dan lucu Kenapa ya Lu tuh pengen banget Kelihatan argumen lu stand out Tapi malah malu-maluin diri sendiri Untung lu anonim Tapi bang Uchiha kan terbukti baperan Gimana Gimana Makanya Tobirama itu antisipasi Lu sih biar Uchiha itu nggak baperan Jadi dia itu kagak rasis Dia itu cuma antisip Nggak Kita cari yang lain Lakan terbukti bang Akhirnya Madara ngeberontakan Dia nontonnya Ini nontonnya yang di Youtube Yang reupload Yang videonya segini video Youtube Dia nontonnya segini Yang atasnya Poster Naruto gede Lagi mekan kunai Tau gak lu Biar ngindarin copyright Tau gak lu? Anjir Lu pikir Madara Kudeta kayak Wah Senang melihat Konoha sudah terbangun gitu Dua klan damai Ah aku ngapain ya Sepertinya Hidup ini baik-baik saja Kudeta kali ya Gitu Madara Kudeta Bukan juga karena dia random pengen Kudeta Lu pikir ya karena apa? Karena adanya konflik politik kan Yang dimana akhirnya Dia ngeliat Senju tetap yang berkuasa Gak ada sharing power Itu bukan rasis bang Tapi realistis Realistis palamu Realistis apa? Lu Aji Men Lu mendiskriminasi satu klan Itu namanya realistis Aduh Jadi tindakan Marley ke Eldian Di Liberia itu realistis ya Bukan rasis Realistis gitu Men ini I don't making this up men Lu liat TikTok Ini gue lagi boleh bacain komen-komennya men Tapi kan itu juga terjadi Karena masa lalu bang Kekejaman Uchia pada saat zaman perang Lu pikir Senju gak kejem? Lu pikir Senju Lu pikir Senju bayar-bayar aja perangnya Wah mau mati Kamu mau mati? Kabur kan nih? Kok gak kau bunuh nih? Senju gitu ya pas perangnya? Bapaknya Ashiramanya dateng udah bawa Udah bawa golok gede itu Mau bunuh Mau bunuh Apa? Madara pas dateng ya Bang tapi Tobirama juga banyak jasa-jasanya Lu sebutin juga dong Biar adil Ada apa sih orang-orang Sama otak wibu tuh kadang-kadang tuh Yaudah besok-besok gini aja temen-temen Buat kalian semua silahkan korupsi Tapi jangan lupa anda Menyumbang juga ya Ke orang-orang yang membutuhkan Ke fakir miskin Anak yatim Ke penanganan-penanganan bercanda Tapi korupsi Besok-besok koruptor mau digituin Oh lu jangan ngomongin koruptor Lu liat juga dong jasa-jasa dia Gara-gara dia banyak anak bisa sekolah Yaudah kalau kayak gitu boleh Besok-besok gua korupsi lah Gampang duit korupsinya Tinggal gua kasih ke fakir miskin Ke anak yatim Ke anak-anak yang membutuhkan Aneh banget pemikiran kayak gini I mean semua orang juga pasti ada sisi baik Ini kenapa orang ngomong langsung I mean Lu ngomong aja belum langsung I mean Lu ngomong apa dulu baru I mean Langsung belum komen apapun I mean I mean semua orang juga pasti ada sisi baiknya lah Bukan berarti gara-gara dia baik Malah perbuatan dia yang salah Gak dianggap Gak gitu lah Hah! Ya! Woi! Gimana sih Konsep Konsep manus Ini kenapa sih Ibu Gimana I mean semua orang Lu ngomong dulu apa gitu loh Bila kayak Tobirama itu gak jahat I mean gitu loh Tobirama itu gak rasis I mean dia tuh gini-gini Ini I mean duluan lagi Semua orang juga pasti ada sisi baiknya lah Bukan berarti gara-gara dia baik Malah perbuatan dia yang salah Gak dianggap Gak gitu lah Oke sebutin Perbuatan baik Hitler Let's go! Let's go! Ayo kita bikin Sebutin Sebutin perbuatan Coba-coba tolong Tolong Dikaji nih kebaikan-kebaikannya Om Kumis nih Om Kumis dari Berlin Tolong nih Bisa gak nih? Kenapa lo tuh ngotot Pengen argumen lo terlihatan Kelihatan keren Tapi jatuhnya malah fail Tolong lah Let's go! Kita cari lagi ya Cari tuh sisi baik Om Kumis Ya ada Cuman tidak bisa menutupi Kesalahannya pak Tapi niatnya baik Jadi gimana dong Menjauhi hal Yang tidak ingin terjadi aja Makanya gitu sih menurut gue Gue juga korupsi Niatnya baik nanti Lu pikir kok korupsi buat apa? Mendanai ini Kelompok-kelompok berbahaya Tidak Saya korupsi pengen ingin Menyengkolahkan anak saya Keluar negeri Biar dapet pendidikan yang layak Gue pengen korupsi nanti Buat istri gue Biar bisa beli Kaos-kaos yang dia inginkan Niat saya baik Pengen nyenengin keluarga gue Niat gue baik Kok lo nyalahin gue? Gue nanti mau lah Korupsi buat beramal lah Ada yang komen Lucu banget di bawahnya Bro sadar-sadar Perluaslah pemikiran lo Tapi kan emang Klan Uchiha Rada gak stabil Dan klan Uchiha sendiri Juga kebanyakan Menganggap diri mereka spesial Hei Jangankan klan Uchiha Naruto aja Menganggap diri dia spesial Pengen jadi Hokage Tiba-tiba lalu Sokap Itu kan menganggap Dan bukan berarti Kalau lo menganggap diri lo spesial Lo ancaman buat Konoha Gitu loh Lo lupa bro Tobirama kan menunjuk Uchiha Kagami Sebagai salah satu Dari enam orang bawahannya Yang bisa dia percaya Ya gak ber Lu bisa rasis Dan lu tetap Ngepekerjakan orang Di ras yang lu gak suka Gak jadi jaminan Ya bodo amat Dibilang rasis Yang dipedulikan Tobirama Cuman pengen melungguin desa Dan menjaga keamanan desa Dari segala resiko Termasuk klan Uchiha Susah Kalau masih nonton Naruto Di Youtube Yang suaranya biasa Kayak chipmu Ibarat diajar Kencing di toilet Eh malah Kencing di tembok Iya 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 Tapi sorry cepetin Biar gak kena copyright Sorry nih bang Menurut gue sih Bahasanya kurang tepat Kalau rasis ya Karena Tobirama itu Kebenciannya berdasar Pada peperangan Panjang Senju sama Uchiha Kalau rasis itu kan Lebih kebencian yang gak berdasar Bro Dapat scholarship langsung lu Beasiswa langsung ke Harvard Mantap Wibu emang Gokil Gokil Wibu Udah emang mantep Udah Terbaik Wibu terbaik Mantap Sebuah Peningkatan Intelektual di Indonesia Mantap 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 Harvard Oxford Tadi ngobrol sama lu tuh Langsung nge-line gitu Scholarship mau gak nih Sekolarship mau gak Justru rasisme Mas sangat mendasar Lu gak suka Sama orang begini Karena lu punya trauma Masa lalu Sama dia di masa lalu Lu misalnya gak suka Sama orang dari keluarga Eno Bening Karena lu sempet diputusin Dengan cara yang tidak baik Sama orang-orang dari keluarga Eno Bening Lu sempet Dimalingin sama keluarganya Alec Jadi lu gak suka sama orang-orang Karena keturunan keluarga Alec Sangat beralasan Sangat beralasan Itu apa Hate crime di Amerika Sangat beralasan Tapi tidak boleh Karena itu tidak baik Lu mau Bukan berarti lu punya alasan Maka lu tindakan lu tepat Gue punya alasan untuk benci lu Tapi bukan berarti itu Jadi lu berhak Boleh benci doang sih Boleh Cuman gak berhak untuk Sampai bertindak diskriminasi Rahasi sampai lagi Sampai nyerang Wajar aja Tobirama itu gitu Karena dia tergolong orang jenius Tapi freak Freaknya dia insecure berlebih Karena udah Sering ketemu pas perang Uchiha Banyak bro Orang freak kayak gitu Tapi jenius Harusnya kayak gitu Lu paham Lu pikir om-om Jerman Itu tidak jenius Hah? Membuat strategi perang Propaganda Dan lain-lainnya Bisa ngebuat Dia bisa Yang tadinya kalah perang Jadi menguasai Eropa Om-om berkumis itu Lu pikir kagak jenius Terus kita mesti maklumin aja bro Dia kan jenius Tapi break Wah ini paling keras Caps block semua Nih gua bacain ya Tapi sadar gak sih lo Lo itu menggiring opini Supaya mengungkit Pakai kata rasis Karena faktanya Orang gak sampai Kepemikiran itu Plus faktanya juga Lo brainwashing Plus udah jalan ceritanya Om Bahwa karakter antagonis anime itu Berasal dari Dari klan Uchiha Dan rasisme gak nampak Gua brainwash Tinzo gua Jagonya gua Saya menggiring opini Ya opini ya menggiring Kalau gak menggiring Namanya bukan opini Baca berita Kan jalan ceritanya udah begitu Karakternya antagonis anime itu Berasal dari klan Gimana sih? Untuk orang-orang yang komen Kayak gini Memang ada baiknya Kalian Jangan Menggunakan kata wibu Bilang gak diri kalian Anime lover Bener Setuju gua Jangan digabung sama wibu Bilanglah diri kalian Anime lover Ini Menarik Ini menarik gitu loh Maksudnya Kalau lo pake kata anime lover Setidaknya tidak Mengganggu wibu Ya Sering-sering lah Kalian mengakui anime lovers ya Jangan pake kata wibu Yang wibu kita-kita aja Lo yang punya argumen Kayak tadi tuh Bilang gua menggiring opini Brainwoss Ya Ya Pokoknya yang bilang Tobirama gak rasis Silahkan Pake kata anime lover Gua bangga Gua setuju Sering-sering kayak gitu Tobirama rasis Hasil doktrin peperangan Eh Atramik Ya Ini bener banget Tobirama itu rasis Karena didikan bapaknya Karena didikan bapaknya Yang bilang bahwa Semua Uchiha jahat Uchiha bakal ngebunuh kita Betul Pada saat itu Uchiha aja berperang Sama Senju Lalu pikir Uchiha ngomong ke temen-temennya Gimana Senju akan bunuh kita Ya sama aja gitu Bukan berarti Lo lebih baik Di antara yang lainnya Hanya karena Lo mendapatkan penderitaan Lo pikir Madara Anggota keluarganya Gak ada yang dibunuh Yang ngebunuh Tobirama langsung Dan itu ya karena didikan Orang tuanya Yang boomer Yang ketinggalan zaman Makanya yang berantem Sama bapaknya adalah Hasirama Yang gak setuju Sama pemikiran bapaknya Karena dia berhasil Berteman sama Klan Uchiha Dan gak ada masalah Sampai akhirnya Bisa tercipta Konoha Jadi aneh banget Kalau Kalau apa ya Kalau lu bilang Masasuki Shimoto gini Mas ini keberlianan Masasuki Shimoto Jadi ini semua Salah bapaknya Gak jadi kayak gitu Gak sih ini semua Salah bapaknya Salah Tobirama juga Mau salah bapaknya Salah Tobirama Gak berarti Lu cari ujung-ujungnya Lu mau nganyalahin Salah emaknya Tobirama Yang lahirin Tobirama Gak gitulah Proses menyalahin orang Bang kalau menurut gue Tobirama melakukan itu Dengan alasan melindungi desa Dari Madara berikutnya Dengan kebijakan Mengaksikan Uchiha Apakah keputusan yang tepat Tidak Ujungnya kudeta-kudeta juga Gak sadar Kenapa mereka kudeta Mereka kudeta Karena mereka diasingkan Karena mereka dikucilkan Karena mereka diawasin terus Karena mereka dilarang Akhirnya mereka bilang Kita mau ngemuasai kembali desa Kita gak mau yang kayak gini Madara kudeta gara-gara apa Madara kudeta gara-gara Pada saat itu Hashirama jadi pemimpin Dan Hashirama bilang Pemimpin setelah gue Lu madara Gitu Tapi Tobirama Kucuk-kucuknya daimiyo Yakin Anda semua Mau memberikan kepemimpinan ini Ke klan Uchiha Yang dulu membantai kita semua bro Terus tiba-tiba Oh iya betul juga Gak jadi madara Tobirama aja Madara gak mau lah Anjir Kalo kepemimpinan Jatuh ke tangan Tobirama Klan gue malam bahaya Mending gue kudeta Apakah kudetanya salah Ya salah Rasis semuanya juga salah Tapi lu tau kan Dasar-dasar mereka kudeta Tuh gak yang kayak Lalalalalala Kudeta A Enggak Kayaknya yang kudeta Bukan madara deh bang Madara kan pergi dari desa Pas asirama masih jabat Madara yang kudeta Madara tuh kudeta sendirian Gak dibantu sama Uchiha Dia kudeta sendirian Ambil Kyuubi Kan Orishima lu bilang Dengan tindakan Tobirama Seperti itu Malah akan terjadi perpecahan Iya udah dikasih tau kok Di animenya ini Lu bukan interpretasi asalasan Di animenya sendiri Kasih tau Salah satu penyebab Konflik ini masih berlanjut Ya kebijakan-kebijakan Tobirama Uchiha Sarada jadi Hokage Tobirama langsung edutense Dia edutense Sarada kan impiannya Mau jadi Hokage nih kan Sebenernya ini yang gue suka Sebenernya dari Buruto yang Gak tau kenapa Gak diangkat isu ini gitu Bagaimana Sarada merasa dulu Dia malah jadi Apakah di dalam lubul hati Tobirama ingin mati lagi Ketika dia diedutensei Sama Uchiha Iya kan bak Kan pada saat ada Ketau kalo misalnya Itu namanya Sasuke Uchiha Dia langsung Langsung gini Langsung gitu Langsung Langsung mau Langsung mau ngebunuh Si Uchiha Gak pake pikir panjang Gak pake nanya Kalo bukan karena diberintir Sama abangnya Oh lu Uchiha Bangsat gitu langsung kan Kalo gak diberintir Nama abangnya Udah disikat Sasuke Ingat gak Yang pas diedutensei Dia kan Gwit banget kok Degar ini begini Oh lu Uchiha Bangsat lu Jebret gitu kan Wow Langsung gitu Terus Ashirama Gak gak Jangan lu anjing Gitu kan Kelakuan lu Gitu kan Ya udah bang Ikut gua bang Kudeta ngandelin bapak Itachi doang Iya kudeta kan ngandelin bapaknya Itachi doang Yang lain kagak ada guna Berharap bapaknya Itachi bisa ngontrol Kyuubi Kenapa mereka kudeta Perlu pake Kyuubi Kenapa tau gak Mereka kudeta Perlu pake Kyuubi Rencana mereka kan kudeta Pake bapaknya Sasuke sama Itachi Buat ngontrol Kyuubi kan Kenapa coba ya Mereka butuh ngontrol Kyuubi Karena mereka lemah Karena Uchiha lemah Kelan lemah itu Kalo lu jago Ya langsung aja lu kan Hey Spinoza Welcome to the gang Kenapa Mereka gak pake Susanoo Karena gak punya Lemah Gue bingung ya Tobito Tobito Tobirama Membantai Uchiha Karena mereka Kelan iblis bang Kelan iblis Kelan iblis Gak ada yang bisa Susanoo pas kudeta Madara kalo misalnya Madara nih Di Edo Tensei nih Uchiha gak jadi dibantai nih Ngeliat mereka Anjing lemah-lemah banget deh Bangsat gue yang bantai Kelan sendirian lah Gak usah lu Itachi Gue yang bantain lah Jadi Tobirama ngebantai Uchiha Karena mereka tuh lemah banget Gak guna buat perkembangan Konoha Ya itu alasan yang Lebih masuk akal Lah Shinsui ada Susanoo Ya Shinsui doang Lu gak bela-belain Toko-toko Uchiha yang kuat doang Yang dibantai sisanya apa Bisa apa Katona yang gak keluar Padahal suruh kalo badan ngeluarin Susano pasti bantai Itachi Yep Lu mau liat gak Uchiha lawan Uchiha tuh gimana Ya itu Sasuke lawan Itachi Gak terjadi Dilempar kunai mati Dikasih katana mati Ya kan Terus dari belakang mati Gak ada pertahanan Punya Punya saringan gak kepake Gak bisa keluar Kalo satu klan bisa mangi ke Ngapain kudeta Pupil masih hitam Sok jadi klan keras Iya ya klan lemah anjir Klan buat ngudut Itu katon buat ngudut Katon Gitu Katon buat ngudut Gak guna Cidori ya buat kelistrikan ya Iya Cidori buat memangkit kelistrikan ya udah Cidori Eh Cidori tuh bukan punya Uchiha ya Cidori tuh punya Kakashi Diajarin ke Sasuke Gak ada itu Jurus Jurusnya Apa Keturunan Uchiha Gak ada Cidori tuh punya Kakashi Yah Jadi itulah Bagaimana menurut gue Anime lovers ya Kelakuan-kelakuan anime lovers Yang bilang Tobirama itu tidak rasis gitu Dibelain gitu Jelas-jelas Tobirama bermasalah Malah didiemin baik Ya kan Dibelain Dibilang punya alasan lah Niatnya baik lah Bertobatlah kalian Wibu-wibu tersesat Kembalilah ke jalan yang benar ya Ya Kalau kalian suka Jangan lupa like Subscribe Dan komen di bawah pendapat kalian nih Mengenai Tobirama yang rasis Dan kelakuan Wibu-wibu Yang belain Tobirama ya Sekali lagi Kalian boleh mengidolakan Toko fiksi Tapi bukan menjadikan Gaya hidupnya itu benar gitu Ya kayak kalian suka sama Joker gitu Kan keren gitu Karakter fiksi yang diciptakan secara keren gitu Salut apa penulisnya gitu Bukan jadi kayak Aku ingin jadi kayak Tobirama Jangan dong Sekali lagi gue ingetin Lu pada tuh kadang Kita Bahkan gue mungkin kadang lupa Kalau Apa ya Gak sadar Kalau gue tuh rasis gitu Nah ini gue kasih tau Banyak dari Wibu Itu gak sadar Kalau mereka tuh rasis Contohnya adalah Melihat Danzo itu tidak Melihat Danzo lagi Melihat Tobirama itu gak rasis Itu bahaya menurut gue Dan gue kasih tau Tobirama itu rasis Ya Kalau lu denial Nah hati-hati Sikap lu jangan-jangan keluar selama ini Lu rasis sama orang Tapi lu gak sadar Nah oke Yuk Komen di bawah kita diskusi bareng Gimana Udah selesai tugasnya Udah selesai PRnya Udah selesai semua kerjaannya Gue No penting pamit Undur diri dulu Kalau kalian ada Saran-saran bahasa apa kedepannya Komen di bawah Dan Iya kalau misalnya kalian Bang ini kalau ada singhamnya Gue telat mulu live streamnya Kalian subscribe Terus unsubscribe Terus nyalain semua bela lagi Jadi unsubscribe dulu Terus subscribe lagi Biar kalau misalnya kalian bisa ikutin Versi live radio singham yang gak di cut Yang pure gitu Yang 2 jam gitu Kita ngebahasnya yang suruh-suruhan lagi Gitu ya Terima kasih juga buat para donator setia Yang telah menjadi singham kapitalis Men-support podcast radio singham Dan untuk kita semua Stay clean and sound Bye-bye